Kisruh soal sapi kurban Dewi Persik ternyata tak selesai begitu saja. Meski sapi tersebut sudah disembelih dan dagingnya telah dibagi-bagikan, ternyata polemik ini masih terus berlanjut. Rumah pedangdut Dewi Persik bahkan disebut dikepung warga imbas konflik daging kurban dengan Ketua RT 06 Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat warga berkumpul sambil meneriaki seseorang. Bahkan seorang bapak-bapak berteriak lantang diikuti ibu-ibu. Pada video juga terlihat banyak wartawan mengerubungi seseorang. Diduga peristiwa itu terjadi sesaat setelah mediasi Dewi Persik dengan Ketua RT 06 Malkan karena polemik daging kurban. Dewi Persik disorak oleh warga karena sudah terbukti memfitnah Bapak Ketua RT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tulis keterangan video yang diunggah. Perekam video menyebut bahwa warga sekitar kecewa dengan pernyataan Dewi Persik. Sebab konflik daging kurban tersebut juga dianggap sudah mencemarkan nama baik kampung itu. Apalagi, Dewi dianggap playing victim dan telah menyebarkan berita bohong. Hawu ini satu kampung ini sudah kena pernyataan bak DP, Dewi Persik, soalnya udah bawa-bawa kampung ini, dan sudah mencemarkan nama baik, kata seorang ibu yang merekam video itu. Dewi Persik cekcok dengan Ketua RT kawasan rumahnya di Cilandak, Jakarta Selatan. Cekcok bermula dari curhat Dewi Persik di media sosial yang menyebut bahwa daging kurbannya ditolak Ketua RT lantaran dipotong oleh sahabat ganjar. Adapun kata Dewi Persik sapi itu dipotong di tempat lain lantaran ia tidak mau merepotkan panitia kurban di kawasan rumahnya. Pedanggut Dewi Persik menanggapi santai saat mendengar kabar bahwa rumahnya dikepung warga imbas kurban sapi saat Idulada 2023. Dewi Persik tetap tenang ketika mendapati kabar rumahnya digerebek warga buntut kisruh kurban sapi dengan Ketua RT di tempatnya tinggal. Menurut Dewi Persik, kabar pengerebekan dan pengepungan rumahnya yang dilakukan warga itu tidak benar. Itu bukan rumahku, yang katanya digerebek warga, kata Dewi Persik di akun media sosialnya. Dewi Persik menyebutkan bahwa banyaknya warga yang sedang berkumpul itu baru saja menjalankan ibadah di masjid dekat rumahnya. Mereka, warga, baru pulang dari masjid dan itu ada saya dan si RT. Saya nggak tahu rumah siapa itu, ujar Dewi Persik. Jadi nggak ada hubungannya sama rumahku, lanjutnya. Warga RT 06, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, bernama Suharto, 50, ungkap sosok ketua RT Malkan yang berkonflik dengan pedangdut Dewi Persik. Diketahui, Malkan berseteru dengan Dewi Persik terkait hewan kurban. Konflik tersebut dipicu oleh hewan kurban Dewi Persik yang dititipkan di tempat pemotongan hewan kurban RT 06. di tempat pemotongan hewan kurban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.